Jadi total berapa jam tuh Bang Arief setelah hilangnya Bang Daeng sampai ngelapor? Dari jam 8 sampai gue ngelapor itu jam setengah tujuh malam ya mungkin ya, jam setengah tujuh abis maghrib lah. Hampir 12 jam ya? Hampir 12 jam. Yang herannya lagi, nggak ada jejak kaki balik. Jadi jejak kaki satu arah aja, setok di situ. Hilang gitu jejak kaki? Iya, di situ. Hilang. Masa cuma gara-gara kencing, kamu kencing tiba-tiba kok hilang? Masa nggak kelihatan sama sekali, Rit? Ya nggak apa, bener-bener sama sekali nggak kelihatan. Saya bilang begitu, aku bilang begitu kan. Eh, sebelum dimulai, bakal ada giveaway. Menyambut RJ5 1 juta subscriber, kita mau ngadain giveaway nih buat kalian. Syaratnya gampang banget. Yang pertama, kalian harus subscribe channel RJ5 dan Arci dan Abi. Jadi yang kedua adalah view, like, komen, share sebanyak-banyaknya video kita. Nah, komennya ini yang berhubungan sama video sebanyak-banyaknya. Tapi jangan kopas dan nyepam, karena nggak bakal kita anggap. Terus yang ketiga, follow Instagram gue, deriladitya atau rj5official dan juga hudiku. Untuk informasi selanjutnya, kalian bisa lihat di Instagram gue, deriladitya atau rj5official. Selamat mengikuti giveaway. Terima kasih buat kalian yang telah klik video. Kali ini. Seperti biasa, Ini adalah beberapa episode terakhir dari Om Amat Season 2. Nah, di malam ini ada seorang narasumber yang mungkin dia tuh punya pengalaman yang nggak bisa dilupain sumur hidupnya ketika mendaki Gunung Semeru di tahun 2001. Selamat malam, Bang Arief. Selamat malam, Bang. Pengalaman yang mungkin nggak bisa dilupain sumur hidup. Kira-kira begitu ya, Bang? Ya, mungkin bisa dibilang begitu. Sambur hidup sampai sekarang juga belum bisa dilupain. Dan ini jadi momen terakhir ketemu sama almarhum ya di pendakian ini? Ini sebenernya sih pendakian pertama dan yang terakhir sama dia. Jadi, dia pertama kali ngajakin gue ngedaki dan terakhir kali dia pisah sama gue. Dan katanya juga sempat masuk koran ya cerita ini ya? Dulu sempat masuk koran lokal Jawa Timur. Kalau nggak salah waktu itu di harian diarah Malang dulu pernah sempat masuk harian itu. Karena memang kan tim SAR yang diturunkan sampai ratusan katanya untuk mencari. Waktu itu kalau udah denger kabar sampai nurunin 120 personil dibagi beberapa setu. Oke. Baik, ditahan dulu ceritanya Bang Arief. Oke, Bang. Sebelum gue lanjutin, kalau misalnya kalian suka sama baju yang gue pakai, ya udah pasti Udiku. Karena emang bahannya enak, tampilannya juga oke. Jadi kalau kalian langsung pengen beli, gue taruh link-nya di deskripsi. Jadi, nikmatin beberapa episode terakhir Om Amat Season 2. Gue rasa langsung saja, berikut adalah ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenali nama gue Arief. Di sini gue pengen nyeritain pengalaman gue di tahun 2001. Tepatnya tanggal 17 Desember sampai tanggal 20 Desember 2001. Waktu itu kejadiannya di Semeru. Gue berangkat Semeru bertiga sama temen gue, Marshandi, sama temen gue, Daris, yang belum ketemu sampai sekarang. Maaf, jadi ya, agak berat mungkin kalau cerita ini sebenarnya. Jadi gini, waktu itu pas semangat momen ini kan pas puasa gitu. Jadi tiga hari itu dia mendadak emang si Marshandi itu ngajakin gue. Dadakan banget. Empat hari sebelum pemberangkatan. Jadi, tanggal 16 Desember itu kalau nggak salah 2001 jatuh Idul Fitri. Nah, waktu itu tiga hari sebelumnya si Marshandi ini ngajakin gue bang. Kucuk-kucuk-kucuk ke rumah. Assalamualaikum. Rit, lah, kenapa ya, Marshandi, abis lebaran lu kemana? Nggak kemana-mana. Emang kenapa ya, Marshandi, kemana? Naik iuk, kemana? Semeru. Waduh, jangan Semeru deh, deket-deket aja. Kegede ke, apa kemana ke, gitu kan. Begituin. Nggak penyongkos nih gue, mesti kayak gitu kan. Balik gitu kan, posisi gue kan abis lulus sekolah juga. Baru lulus sekolah, belum punya, kasarannya belum punya penghasilan lah buat naik ke yang jauh-jauh. SMP apa SMA? SMA, STM. Oh, udah lulus STM. Baru lulus ya? Baru lulus. Nah, gitu kan bulan Juli lulus-lulusan, Desember gue naik gunung. Akhirnya, kata Marshandi gini, tenang aja, Rip. Gitu kan. Sama si HP. Gue sama Daris. Berdua doang. Di bertiga, malu lah, gitu kan. Ya, gue nggak punya duit, Mar. Gue bilang, gimana nih? Gitu ya, Marshandi, tenang aja. Itu ada si Bang Daing mengongkosin. Kita mah cuman nyiapin buat bekal aja lah. Bang Daing ini panggilan Bang Daris? Maaf, maaf. Jadi, Daris Daing ini nama panggilan. Panggilan si Daris, Daing. Tanggal berapa yang jalannya? Tanggal 17. Mepet banget tanggal 17. Gitu kan. Tanggal 16 kan lebaran. Masa plus satu, Mar? Otomatis penuhan kereta. Gue nggak mau perlu penuhan, Mar. Gue bilang, gapis gimana, Rip? Dia bisanya tanggal segitu. Gue mikir-mikir dulu. Coba ajak yang lain dulu deh. Itu dia. Gue dekatnya dia, kata Marshandi. Gue coba ajak. Udah coba ajak. Tiga orang. Cuman, kadang mau. Ini terakhir lo. Gitu kan. Ya udah deh. Gue bilang. Akhirnya gue terima dong ajakan, kan. Waktu itu. Udah itu. Udah selang waktu. Maaf. Gue agak gimana nih? Kalau dia bilang, kalau cerita masalah ini mungkin agak. Masih membekas. Masih membekas. Masih agak berat juga. Tisiu-tisiu ada, Bang? Jadi emang kalau kalian lihat mata dari Bang Arief ini berkaca-kaca, ini bukan settingan ya. Karena RJ lo paling anti-settingan. Memang sepertinya masih membekas banget ya, Bang. Walau udah ini 20 tahun ya. Iya 20 tahun. Desember ini 20 tahun. Masih membekas banget ya? Kalau diingat-ingat lagi sih membekas. Cuman kadang-kadang kayak diusahain mah jangan. Kalau lagi diingat nih ya paling kita kirim ala Fateha buat ya. Mungkin kalau pas lagi sih. Kadang-kadang suka ingat nih. Ingat temen gue dahin gitu kan. Masih kirim Fateha. Udah gitu aja. Ya tenang aja. Oke, jadi kita lanjut lagi nih Bang ya. Boleh, boleh. Tahun 16 itu idul fitri. Nah kita udah mulai ini tuh. Malemnya kita mulai siap-siap tuh Bang. Kita prepare segala macem. Nah kebetulan Bang Daing waktu itu coba muter-muter nyari tenda. Nggak dapet. Terus saya juga nyari-nyari ke temen saya juga. Temen gue juga nggak dapet. Nah akhirnya kita putusin berangkat tanpa tenda. Jadi cuman bawa perlengkapan dasar aja. Kayak seperti nesting, kompor. Terus alas buat tidur sama pre-sleeping break. Sama perlengkapan pribadi. Tanggal 17 kita jalan sekitar jam satuan. Naik. Biasalah naik dari pasar Senin waktu itu. 16 jam kita di kereta sampai tanggal 18 kita sampai di Tasiun Malang. Terus kita langsung ke Tumpang ya Bang. Tumpang. Nah dari Tumpang kita bingung nih Bang nih. Kita bertiga doang. Kalau ongkos naik jiip bertiga. Kalau kata-kata Bang Daing nih. Lumayan mahal nih. Gitu kan. Tunggu dulu deh. Kali aja ada barengan. Nah akhirnya dateng tuh ternyata. Di belakang kita ada mungkin satu kereta kali ya. Dia dari Bogor. Ternyata rombongan 8 orang. Akhirnya kita bareng ber-8. Eh ber-8 tambah kita bertiga. 11 tambah satu orang lagi. Jadi 12 orang. Kita lanjutin terus ke Ranupani. Dari Ranupani kita sampai Ranupani tuh jam. Udah menjelang sore. Kalau gak salah waktu deh. Udah mau jam 3 atau jam 4 itu. Kata Bang Daing. Rip. Ini kayaknya udah keseorean. Kita istirahatai dulu disini. Istirahat dimana Bang? Ada disitu. Ada di pondokan. Khusus buat pendaki. Yaudah kita ikutin gitu kan. Kita ikutin dia. Akhirnya. Kita nginep semalam tuh di pondokan tuh Bang. Sambil. Biasalah ngobrol-ngobrol biasa. Disitu pun kita gak ada. Gak ada pirasat apa-apa itu. Gak ada pirasat. Bakal kejadian kayak begini. Bakal kejadian tuh. Gak ada sama sekali deh pokoknya. Pikiran-pikiran kita gak ada sama sekali. Pokoknya kita pergi dari rumah. Intinya mau senang-senang gitu kan. Itu aja. Nah disitu kita coba prepare ulang lagi. Nah ternyata kita prepare ulang lagi. Tas yang satu terril ini kelihatan kosong gitu loh. Kata Bang Daing. Ini kayaknya enakan dititipin aja. Tasnya nih gitu. Ya terserah Bang. Kira aman gak? Aman tenang aja gitu kan. Titipin aja sama ibu itu. Yaudah. Titipin keesokan hari itu. Sebelum nyalan kita titipin dulu. Jadi cuman membawa satu karier doang? Satu karier sama satu depak. Oh ada depak. Kita bertiga kan. Jadi kan karena kita gak bawa tenda kan. Jadi muatan itunya kan. Gak terlalu apa namanya. Gak terlalu. Rencana berapa hari memang? Kita rencana waktu itu. Tiga hari dua malam. Rencananya. Jadi start kan dari tanggal. Start tanggal 18. Kita rencana pulang tuh emang. Tanggal 20 tuh harus di bawah. Tanggal 20 sore tuh udah harus turun di bawah. Tiga hari dua malam. Setelah paginya kita mulai start tuh bang. Jam setengah lapan. Kita start gak ada masalah. Gak ada biasa-biasa aja. Kita ngobrol juga biasa-biasa aja. Pas sampai di pos dua. Ketemu. Masih biasa-biasa aja. Sampai ke pos ranukumbolo. Biasa-biasa aja. Terus. Kita lanjut lagi tuh dari ranukumbolo. Sekira-kira kalau gak salah waktu itu jam tiga atau jam empat gitu kalau gak salah. Nah dari ranukumbolo ke kalimati. Biasa. Gue masih di belakang. Nah disitu gue awal ketemu temen pendaki yang dari Koja. Jakarta Utara. Disitu gue ketemu. Kalau gak salah di Cemorokandang gue ketemu waktu itu. Berapa orang deh? Dia berdua. Berdua. Jadi gue ditemenin tuh bang. Akhirnya gue jalan bertiga-tiga tuh di belakang. Sampai di jambangan gue ketemu lagi nih. Sama Bang Daing sama Sandi. Nah dari situ. Nah baru dari jambangan ke kalimati kita bareng-bareng jalan. Biasa loh ngobrol-ngobrol biasa. Kita sampai kalimati. Dari kalimati kita ngambil air persiapan ke sumber mani kan. Itu ada di sumber air satu-satunya di kalimati. Dari situ. Dah kita istirahat dulu. Kita dipondokan. Nah kita istirahat sambil apa namanya ngisi tenaga. Tidur sebentar. Tau-tau dibangunin tuh Bang tuh sama Bang Daing. Namanya gue baru kesitu kan gak tau ya. Gak tau prosedurnya gimana gitu kan. Naik Gunung Semeru tuh. Jam berapa-jam berapanya gue gak tau kan. Gue dibangunin tuh jam 11 malam. Rip bangun Rip. Sandi bangun Sandi. Bang baru jam berapa gitu kan. Ini kalau naik ke Semeru ke puncaknya tuh jam 1 minimal gitu kan. Emang minimal jam 1 malam. Kita udah jalan dari sini. Ayo bangun lah gitu kan. Ya dia Bang. Ayo Bang. Jam 11 tuh Bang. Kita bangun. Kita siap-siap dulu tuh. Udah. Dari situ jam 1. Baru kita mulai start. Begitu start mau jalan. Gue nanya begini ke dia. Bang. Ini kira-kira. Dibawa semua apa enggak. Makanannya. Bawa aja. Kalian ntar kita butuh gitu Bang. Yaudah semua Bang. Semua. Bawa aja. Yaudah akhirnya gue bawa. Gue masukin semua pake ransel gue tuh. Pake tas depek gue. Gue masukin. Nah dia pake tas pinggang. Jadi waktu itu posisinya gue bawa tas depek. Gue depek. Marsandi lenggang. Bang Dain buah ke tas pinggang. Sedangkan logistik ada di gue semua. Segala macem. Air. Pokoknya logistik bertiga tuh ada di gue semua. Gue yang bawa. Waktu itu. Akhirnya yaudah. Kita jam 1. Kita start. Nah kebetulan waktu itu temen kita anak koja ini yang kenal di jalur. Satu. Gak bisa jalan. Apa namanya. Jadi bermasalah perutnya. Gitu. Buang-buang air terus. Akhirnya yaudah lah. Bang gue kayaknya gak bisa lanjut nih bang nih. Kenapa? Berak-berak kok katanya. Yaudah lah. Jangan dipaksain gitu loh. Tadi pada kenap-kenapnya gitu kan. Akhirnya temen kira anak koja satu nih. Kita tinggalin. Yaudah lo disini aja ya. Boleh jagain tas ya. Iya bang. Tenang aja. Gitu kan. Itu enak banget sih kalau lagi murus-murus ya. Paling enak bang itu bang emang. Nah udah gitu. Udah tuh jam satu kita ngumpul. Kita ngumpul. Biasalah ritual kita doa. Setelah saya doa kita start jam satu malam. Biasa tuh bang jalan masih biasa aja. Posisi masih biasa aja waktu itu. Gue di belakang. Daris di Bang Daing di depan. Marsandi di tengah. Di belakang gue. Anak temen gue anak koja. Gue gak tau namanya. Lupa waktu itu bang. Maaf ya. Jadi sebut aja si Allah. Biasalah karena fisik mungkin ya. Jadi sempat ketinggal juga waktu itu. Jadi sempat mau ngejar. tapi fisik gue gak kuat. Sampai gue disusul tuh sama temen gue anak koja. Udah bang lo duluan aja. Biarin gue di belakang. Terus jalan. Itu gak ada pendaki lain. Udah ada bang. Ada. Udah ada waktu itu. Kebetulan udah mulai rame. Pas lagi gue sampai kali mati. Itu baru mulai berdatangan tuh. Yang mau jalan ke puncak. Oh udah mulai rame. Udah mulai rame. Udah mulai rame waktu itu. Jadi kan karena waktu itu udah jedah sehari kan semalam waktu itu gue. Udah mulai rame. Kita biasa lagi tuh. Jalan ya terus sampai atas sampai di jalur sampai batas vegetasi. Gue mulai ketinggal jauh. Gue udah mulai ketinggal jauh tuh. Fisik gue juga udah mulai ngedrop waktu itu. Gue cuma punya dua punya punya dua pilihan. Naik lagi atau turun. tapi kalau turun di bawah enggak ada orang lain. Terus posisi terakhir tuh gue paling terakhir tuh bang. Di belakang udah enggak ada lagi. Masih udah pokoknya udah paling terakhirlah gue di belakang udah enggak ada orang lagi. Kalau gue turun enggak ada temen nih. Gitu kan. Akhirnya kalau gue naik fisik gue udah mulai ngedrop. Udah dingin juga kan. Emang itu emang kenceng banget angin waktu itu bang. Angin udah bener-bener kenceng banget. Akhirnya gue paksain naik waktu itu. Sampai ketemu bang daing itu kira-kira jam lima pagi kalau enggak selaku itu. Udah agak terang waktu itu kan. Nah sampai ketemu bang daing dia lagi duduk. Duduk sambil nyanyi-nyanyi. Waktu itu kan. Akhirnya gue samperin gue parangin dia Bang mersah di mana? Udah jalan duluan kali Rip katanya gitu kan. Udah sampe atas kali katanya gitu kan. Lalu gak jalan bang. Kan gue nungguin lo katanya gitu kan. Gimana sih? Ya bang gue fisik gue gak kuat nih katanya gitu kan. Udah gitu. Kata bang daing gini kenapa gak ngomong kalau gak kuat gitu kan jadi gue bisa berhenti gitu kan. Udah bang udah tanggung bang sampai sini lanjut aja. Jadi disitu Bang daing itu spesial buat nungguin lo Bang. Jadi mungkin dia becabang juga kali mungkin. Jadi di satu sisi dia mikirin gue di belakang di satu sisi lagi dia mikirin Marsandi yang di jalan duluan di depan. Gitu loh. Karena jadi kebetulan Marsandi waktu itu udah ada temannya yang anak koja itu ditemenin akhirnya ya biarin aja kan udah ada temannya kan mungkin mencar-mencar semua ya. Iya mencar-mencar akhirnya waktu itu gue istirahat sebentar sambil minum kopi yang ada di teples sama makan coklat sedikit gue istirahat sebentar bang daing gini gimana Rip lanjut gak lanjut aja lah Bang udah sampai sini gitu kan udah tanggung yakin yakin Bang gitu nah aja ya deh istirahat dulu sebentar disini deh gue kan ngerasa keberatan lo Bang bawa apa namanya bawa udah capek lah gitu kan udah mulai udah mulai capek kan gue bawa logistik terakhir gue begini ngomong punya punya disyatit Bang kayaknya kalau gantian enak nih gantian ada apaan gitu kan gue bawa tas pinggang lo deh Bang gitu kan yaudah disini gak apa lo capek gue bawain gitu kan kenapa gak ngomong dari tadi gitu gak enak Bang ngomongnya kan lo gak enak gak enak gitu kan sini gue bawain gitu kan lo bawa tas pinggang gue ya gitu akhirnya gue bawa tas pinggangnya dia Bang Daing bawa ransel bawa ransel gue yang isinya makanan gitu udah itu kita otw langsung cus ke puncak setelah gue sampai puncak disitu kejadian yang gak bisa gue lupain mungkin sampai sekarang jadi buat kalian yang punya pengalaman horor nyata bisa kirim cerita kalian ke email RJL5 atau DM Instagram RJL5 setelah kita sampai puncak waktu itu sekitar jam 7 atau jam setengah 8 lewat ya Bang kita bukannya seneng sampai puncak kita malah bingung Bang bingungnya gini Marsandi tiba-tiba gak ketemu di atas gitu loh akhirnya kita bingung kita cari-cari sampai kan di seberi kan luas tuh Bang luas kita cari-cari sampai ke ujung nah ternyata anak ketemu anak koja ini anak priuk kita tanya ke dia dong Bang liat temen gue Marsandi tadi sih dia cuma ngelambahin tangan begini doang gitu mungkin dia turun kali dia papami turun terus ada barangannya gak kalau barangan katanya dia gak 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 tau pasti gitu kan oke lah makasih dia Bang deh dari situ disitu mungkin ada ada kejanggalan mungkin Bang ya jadi stuck dari situ tiba-tiba Bang Daeng mulai agak diem aja gitu kan kayak punya pikiran apa gimana diem aja setiap gue tanya kenapa Bang diem aja Bang gak gak ada apa-apa dia bilang gitu kan dia mungkin dia mungkin bingung mikirin pusing apa bingung mikirin Marsandi gitu turun sama siapa gitu kan sedangkan gue berdua disini udah aman-aman aja tapi dia bingung Marsandi kira-kira sampai gak ke bawah gitu mungkin disitu yang gue mikir mungkin gue pikir disitu mungkin apa namanya dia mikirinnya yaudah tenang aja lah gitu yang gak usah banyak apa namanya gak usah ada negatif thinking kita positif thinking aja dia bilang gitu oke lah nah kebetulan waktu itu anak koja megang kamera nih Bang megang kamera bang boleh nih kita moto berdua nih gitu kan boleh gitu kita moto berdua tuh Bang di puncak foto pas posenya itu lagi erupsi nah Bang Daing rangkul gue begini gitu terus bilang Bang kalau udah jadi kirim-kirim Bang ya gitu kan yaudah kalau ini kirim apa nomor telepon lo aja ya gue gak punya nomor telepon Bang nomor telepon lo aja deh gitu nomor telepon anak koja ini gue tuliskan gue tulis buat masukin ke atas pinggang gitu biasalah kita nikmatin masalah di puncak gitu kan dari situ baru gini Bang gue sempat nanya sama Bang Daing Bang nanti kalau turun kita nge-camp lagi atau enggak gitu kan dia jawab begini gak usah rip langsung pulang aja gue juga gitu kurang peka dia bilang jawab jadi setelah gitu jadi nadanya doang nadanya agak berat gitu dia ngomong kira-kira mau turun jam berapa Bang gitu deh sambil sambil ini mungkin sambil nutupin rasa bingungan dia kali rasa apa namanya cemas dia sama Marsandi rasa khawatir dia sama Marsandi jadi nutupin dia jadi di bawah seneng aja gitu tenang aja gitu kan udah seneng-seneng aja dulu gitu kan dalam hati gue juga mikirin Marsandi kan Marsandi sampe di bawah pengga nih gitu kan akhirnya udah Bang udah agak siang nih turun yuk udah turun yuk nah dari situ kejadian yang mungkin gak masuk di akal buat gue juga jadi begitu star gue mau turun kita baru-baru-baru mau star nih Bang ini posisi gue di belakang sini ini Bang Daeng di depan tiba-tiba gue kebelet kencing gue teriak Bang tungguin bentar gue mau kencing dulu gitu kan akhirnya gue kencing tuh gue pikir dia udah udah ngedengar Bang Daeng udah ngedengar gue pikir dia udah pasti nungguin biasalah kalau misalkan disitu kan gue kalau kencing kalau di tempat kita kan tamu Bang gitu kan ya seenggaknya kita gak boleh sembarangan lah gitu kan walaupun apalagi itu buang hajat gitu Bang buat nah akhirnya gue disitu kencing madap ke timur dan kan arah turun itu arah ke barat jadi arah ke kesebelah kiri gue kencing cuman ngebelakangin posisinya balap-balap begini nih jadi Bang Daeng dari belakang gue setelah gue kencing selesai itu jedah gak lama Bang cuman kira-kira dua atau tiga menitan lah gitu kan setelah gue selesai gue balik badan kok gak ada gitu Bang Daeng ini kemana nih udah nengok wah kok gak ada ya udah turun udah turun duluan apa gimana ya udah tuh gue buru-buru kan gue samperin sampe ke arah mau turun pinggiran sampe situ gue ketemu tuh rombongan lain sebetulan posisinya pas-persis di arah mau turun jalur turun sementara itu gue tanya Bang tadi ngeliat temen gue gak yang pake baju ini baju belang-belang abu-abu apa abu-abu hitam Bang kita gak ada ngeliat orang turun Bang dari tadi disini gitu kan nah dengan di Semeru itu kan kalo dari puncak sampe batu spegetes itu kan masih keliatan tuh masih blank gitu keliatan luas kan bahkan kalo baru itu kan padahal itu waktu itu jarak waktunya cuman beberapa menit doang pas gue ngeliat ke atas eh net gue ngeliat ke bawah tuh udah gak ada orang sama sekali Bang jadi gue makin bingung disitu aduh Bang Nae kemana kok gak ada ya ini lewat jalur mana gitu kan akhirnya gue maju sedikit ke sana agak maju sedikit ke arah sana kan ke arah sebelah kiri lagi tetep gak ada orang lagi orang turun akhirnya gue balik lagi balik lagi ke arah utama ke jalur utama buat turun gitu nah disitu gue ketemu sama anak koja akhirnya kita turun berdua disitu anak koja yang tadi di puncak nah Riff lo belum turun Riff belum Bang gue nyari Bang Daeng nih gitu kan nah tadi katanya dia mau turun berdua gitu katanya kan katanya begitu bilang iya Bang gue tadi kencing nah pas selesai kencing tiba-tiba gak ada yaudah dia sampai uber 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 gitu kan kita uber tuh berdua nah kita uber berdua terus saking enaknya kan kalau naik semer itu kan emang sih paling rawan itu emang paling kalau turun emang gak boleh main-main sih emang kalau pas lagi turun mesti mesti bener-bener pas pada lah jadi waktu itu pas-waktu itu pas turun sempat melenceng juga 5 jalur 5 cerukan jadi dari jalur utama 5 cerukan gitu sampai berdua itu gue selesai gue sadarnya itu ketika waktu gue ngeliat sebelah kiri kok pohon cemara kengkelah gak ada bang jauh banget bang gimana ya Bang berhenti-berhenti berhenti-berhenti katanya gitu setelah berhenti sebentar 5 menit gimana ya Bang naik lagi naik lagi kita naikkan naik lagi kita naikin naikin cerukan-cerukan sampai ketemu tuh wedalutama kita turun akhirnya ketemu kita turun kita susurin lagi kan jalan lewat wedalutama lagi sampai disitu kan ketemu rombongan yang lain tuh baru pada dateng disitu kita tanya Bang lihat ini gak Bang temen lihat orang turun gak mendaki turun yang saya ceritain apa ciri-cirinya begini-begini begini-begini wah belum ada gak ngeliat Bang jadi makasih Bang terus kita turun-terus kita uber lagi terus berdua makin bingung dong kita makin bingung masa Andi gak ada tiba-tiba Bang Daeng Bang Daeng juga gak ada gitu kan makin bingung nih kata temen Gua Nakoja nenangin juga dia tenang aja Mungkin dia dikali mati ya mungkin gitu kali Bang jadi mungkin dia agak dewasa juga jadi udah sekitaran umur 25 tahun saat itu juga mungkin Bang Arief mikir ya salah apa nih gue gitu ya kok sampai ditinggal sama Bang Daeng gitu kan iya jadi begitu Bang lagi pencing kok ditinggal malahan gitu gue pikir begini aduh selamatnya gue kok gue ngede ninggalin gue gak ngomong-ngomong lagi yaudah lah biarin aja lah pokoknya gue udah gak mau gak mau bikin leg dulu Bang gitu Bang akhirnya yaudah lah kita uber terus ke bawah tuh sampai di pas sampai di kali mati gue lihat dari jauh Marsandi wah Marsandi sampai duluan loh gitu kan jalan sampai di pondokan kali mati begitu gue sampai gue belum nanya Marsandi nanya duluan eh Rief Bang Daeng mana Bang Daeng lah bukan dulu duluan gitu kan kagal belum-belum sampai di ini gitu kan masa sih gitu kan ini gue lagi ngubur-ngubur diri tadi berdua nih sama temen kita gitu kan terus gimana nih Mar yaudah kita tunggu dulu deh yaudah akhirnya kita tunggu kan gitu itu jam berapa tuh sampai di kali mati itu kalau gak salah jam sebelah siang Bang kita telat banget itu turun padahal kalau menurutnya sih kalau ya mungkin kalau sekarang mungkin nih kalau anak sekarang mungkin kalau turun normalnya tuh dua jam kali ya dari puncak ke kali mati kita sampai jam sebelas tiga jam gitu gara-gara kita melenceng ke arah kanan begini deh Mar kita tunggu dulu sebentar disini sampai ntar jam kira-kira jam 12 kalau gak ada aku pastian kalau gak ada yang kalau maksudnya kalau gak ada tanda-tanda yang turun kita lanjut jalan ke Rangkumbolo disitu sampai ketemu pendaki-pendaki lain yang baru pada mulai naik Bang disitu satu persatu gue tanyain gue tanyain gue nanti pesen nanti pesen kan gue buat tas pinggang dia nah begitu gue buka disitu ada fotonya dia Bang ada foto ada KTP sama slayer yang krisah itu doang tuh sama kalau gak salah waktu itu ada rokok kalau gak salah rokok rokoknya dia jadi setiap setiap pendaki setiap gue ketemu pendaki gue tanyain tuh Bang ngeliat ini gak Bang entah kalau di jalur ngeliat temen gue yang ciri-cirinya ini Bang ini mukanya kayak ini ini tolong ini Bang ya tolong sampaikan ya kita berdua Marsandi sama Arif nunggu di bawah gitu oh iya 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 pokoknya semua setiap pendaki kita ketemu pendaki kita pas semua begitu jam tigaan kita waktu itu sampai randu pembolo karena kita kan bener-bener uber-uberan Bang waktu itu kan Bang saking paniknya gimana nih Mar kita tungguin disini apa kita turun langsung nih gitu loh gunanya Marsandi turun langsung aja nih Mar eh Rif yaudah kita istilah sebentar aja disini nih kita kalau nginep kita juga gak punya bekal makanan Bang karena makanan kan dibawa semua tuh bekal semua tuh jadi makanan kita bertiga terakhir tuh dibawa sama daeng semua sama daeng semua gitu makanya mau gak mau harus langsung turun gitu kan kita kalau ya kita sih emang sih kita kalau misalkan di gunung itu kita gak bakal kelaparan lah kalau setelah lagi masih ada pendaki lain gitu kan kita bisa minta tolong atau bisa minta sedikit lah makanan gitu kan nah dari itu yaudah kita turun aja langsung deh akhirnya jam setengah empat kita langsung turun tuh terus langsung turun sampai ke Anupani jam kira-kira waktu itu jam mau maghrib jam 6an gitu nah disitu kita bukannya turun kita gak langsung lapor tuh Bang jadi kita turun gue punya ini apa namanya gue ingat waktu itu oh Imar kita kan ditipin tas disitu di podokan udah disitu itu jadi patokan gue terakhir akhirnya yudah Mar kita jangan langsung lapor dulu itu kan gak usah lapor dulu kita lihat dulu tas masih ada apa enggak akhirnya disitu kita belok tuh ke podokan itu kan nah begitu kita sampai podokan kita tanyain Bu permisi mau ngambil tas yang kemarin kita titipin oh yang itu Mas ya iya nah disitu Marsali mulai panik tuh Bang aduh gimana Rit nih udah tenang mah tenang tenang dari situ gimana ya kalau dibilang wah campur aduk deh Bang semua deh udah wah udah kalau kata ini mah udah satu takut satu panik kesel juga keselnya keselnya gitu jadi apa sih namanya dia kan udah pernah kesitu Bang sebelumnya sementara yang lain juga belum hidangkan gue berdua tuh belum pernah kesitu kenapa dia tuh harusnya kan dia apa namanya nuntun kita gitu ya Allah harusnya dia bisa nuntun kita pulang ya tapi begitu kejadiannya akhirnya ya deh Mar kita tenangin lu deh Mar kita tenangin dulu sebentar lagi dari situ jam setengah tujuh habis maghrib kita baru ke laporan apa ya ke pos posko posko pendaptaran jadi total berapa jam tuh Bang Arief setelah hilangnya Bang Daeng sampai ngelapor dari jam 8 sampai gue ngelapor itu jam setengah tujuh malam mungkin nih jam setengah tujuh habis maghrib lah hampir 12 jam hampir 12 jam setelah itu kita lapor ke petugas prinsipak kita mau tanya nih rombongan pendaki yang dari Bogor udah turun belum terus dia bapak-bapak yang ada di pos jaga itu jelasin oh ini mas yang 8 orang dari Bogor itu udah turun terus yang 1 orang dari Bekasi udah turun juga ini tinggal bertiga oh itu saya gitu kita Bang bertiga gitu kita Pak bertiga saya Daris sama Marsandi nah saya mau tanya nih Pak yang atas nama pendaki atas nama Daris udah lapor turun belum? belum ada mas disitu kita makin panik lagi tuh gimana Mar ngomongnya Mar lu aja yang ngomong Rit gitu kan lu aja sambil kita saking takut itu kita mau lapor karena kita kan masih baru ke situ Bang ya baru ke situ terus tiba-tiba ada kejadian begitu gitu kan kita juga takut juga kan akhirnya gue beraniin diri gini Pak temen kita kepisah sama kita gitu loh dia nanya dari jam berapa? dari pas mau turun Pak gitu udah gini aja kita tunggu besok jam 10 pagi kalau gak ada tanda-tanda dari mas Daris turun terpaksa kita besok pagi jam 10 kita naik lagi gitu akhirnya yaudah kamu istirahatnya berdua disitu di di base camp dulu istirahat kita dikasih kamar tuh Bang buat tidur istirahat dulu sampai masuk paginya tuh jam 10 pagi kita ke base camp lagi tuh Bang gimana Pak? ada laporan Pak tentang Daris mah belum ada RIP yaudah kamu siap-siap aja dibilang gitu kan kata ranger-nya tuh waktu itu bertiga ranger-nya kamu siap-siap aja naik lagi siap-siap aja bawa apaan lagi nih Pak? yaudah bawa apaan aja pokoknya baju ganti baju ganti gue cuman ini doang gitu kan yaudah Pak bawa apaan aja terus makannya gimana ya Pak? sama kita yaudah kira-kira jam 10 pagi kita naik lagi tuh Bang tuh sampai di Kalimati itu bener-bener berwaktu tuh Bang sebentar Bang ini berapa orang total yang naik lagi? kita waktu itu gue ditemenin sama 3 ranger jadi berempat jadi jadi buat si Marsandi gak ikut? Marsandi standby di bawah jadi buat konfirmasi apa namanya informasi ke pihak keluarga gitu kan jadi kalau emang terjadi apa-apa jadi Marsandi langsung kontak ke keluarga gitu kan jadi oke waktu itu sampai di Kalimati itu jam setengah 4 sore kalau gak salah waktu itu kita langsung ke ngambil arah ke sumber mani tempat air satu-satunya sumber air di Semeru di Kalimati kan di sumber mani kita di sumber mani itu sambil apa namanya apa namanya investigasi lah gitu nah disitu kan di kalimat di sumber mani itu dari atas ini ada pertemuan cabang kayak semacam laharan gitu bang jadi kayak semacam jalur lahar atau kali gitu ya pertemu disini nah disini nih di pos pertemuan cabang ini ada sebatang kayu yang sengaja ditancepin kan beda ya sengaja ditancepin sama batang kayu yang udah ada disitu ya sama tanda silang tanda silang di pasirnya itu di pasirnya tanda silang sama jejak sepatu gitu sama jejak sepatu yang mengarah ke arah ke sumber mani terus gitu balgas ke bawah gitu kan tapi kita gak tau tapi waktu itu gue gak tau itu arahnya kemana ya akhirnya di cek berdua tuh sama ranger itu berdua yang nulusin ke bawah nah sedangkan gue disini berdua lagi sama ranger satu lagi standby di air itu sambil masak bang jadi begitu nih santai kan kita tinggal istirahat lagi tinggal makan-makan dulu sebentar nah ternyata gini dapet informasi waktu itu dari dua ranger yang nulusin ke bawah waktu itu ada dijak sepatu satu arah bang satu arah diikutin terus ditulusin terus sampai ketemu pojokan tuh sampai mentok sampai ke arah sumber mani nah herannya disitu gak ada patahan bekas apa namanya kalau bekas orang lewat kan apa namanya kebaca lah ya patahan atau bekas jejak kaki gitu kan disitu gak ada bang yang herannya lagi gak ada jejak gak ada jejak kaki balik jadi jejak kaki satu arah aja setok disitu hilang gitu jejak kaki iya disitu hilang ya mungkin persepsinya mungkin udah-udah ngaco disitu deh tuh udah ngaco udah mulai-mulai ngaco deh karena waktu itu udah mau maghrib bang udah mau maghrib waktu itu udah akhirnya yang dua ini balik lagi kan gitu kita balik lagi ke kalimati karena udah malem bang waktu itu udah masuk jam setengah tujuh kita balik lagi ke pondokan kalimati buat istirahat sekaligus saya nyeritain kronologis dari awal tuh bang dari awal gue pisah sama bang daing ini dari situ kayaknya gue ceritain semua kronologisnya dari awal sampai akhir sampai gue terpisah gimana ya si pihak klanger pun ini kebingungan gitu loh ini yang bener apa namanya masa cuma gara-gara kencing kamu kencing tiba-tiba kok hilang masa gak keliatan sama sekali yang gak apa bener-bener sama sekali gak keliatan saya bilang begitu aku bilang begitu kan yudah ini aja deh besok kita sisir lagi kamu sekarang kita istirahat dulu udah kita istirahat sampai satu malam itu tanggal 22 Desember tiga ranger itu mulai ngisir tuh bang dari sumber mani ngisir ke arah kalimati dari kalimati turun ke bawah ke arah pondokan kalimati gitu kan gak nemuin gak nemuin tanda-tanda disitu akhirnya tanggal 23 Desember kalau gak salah waktu itu baru mulai tuh bang diadain openshar disitu langsung dikerahin kalau gak salah sekitar 30 orang dulu terus bertambah 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 sampai totalnya 120 personil waktu itu 120 120 personil dibagi berapa seru tuh waktu itu dari relawan dari mapala dari basarnas semua turun terus itu 120 orang bayangin nyaris satu orang bang lanjut lanjut sampai kan kalau di pencarian itu kan ada limit bang dua minggu setelah pencarian dua minggu itu gak ada hasil bang jadi nihil itu ikut juga pencariannya gua waktu itu sempet nemenin pencarian itu sampai 11 hari 11 hari itu pun kalau gua gak dipaksa suruh turun sama pihak berwajib sama pihak kepolisian waktu itu dikontek pakai ht dari bawah dari pos bawah Arief bisa gak bisa mau gak mau harus turun gitu kan udah itu akhirnya mau gak mau kan gua karena itu udah dipaksa suruh turun gua turun akhirnya boleh diceritain meng proses pencariannya yang masih lo inget selama dua minggu itu ada sih kejadian yang gak masuk akal waktu itu pas waktu masuk pencarian gua masih ada disitu waktu itu masih ada hari ke-9 atau hari ke-8 waktu itu pas lo pensar waktu itu jadi gini gua kan standby di pos jadi gak boleh gua ikut-suruh ikut takutnya malah bukannya malah gua disar malah kan posnya dimana di Kalimati waktu itu di Kalimati pos kosarnya di bawah biasa di Renupani itu di Kalimati pos ini sarnya itu waktu hari ke-8 ya kalau gak salah waktu itu gua ngedenger di ht nih bang ngedenger percakapan timsar waktu itu tolong konfirmasi ini ada temuan gitu kan temuan kayak tas gitu bang jadi kayak dari kan timsar itu ngeliat dari jauh itu emang posisinya ada di bawah ada di bawah jurang ada di bawah jurang waktu itu sekitar kedalaman kalau gak salah menurutnya 20 meteran dia timsar itu di atas ngeliat ke bawah itu ada tas bang tas warna merah coba tanyain ke Arief gitu kan dia bilang iya bener bang itu tas saya mungkin itu gitu kan emang warna merah saat itu iya saya pake tas warna merah gitu merah hitam begitu diturunin disusurin ke bawah bang itu ya bener-bener aneh bang itu kondisi cuaca cerah bener-bener maksudnya gak terlalu gak terlalu berkabut lah tapi agak-agak grimis diturunin disusurin setelah diturunin itu ternyata malah cuma sebatang kayu bang kayu padahal tadi orang-orang gak liat itu tas merah tas merah banyak yang liat banyak yang liat di part di part terakhir gue gak percaya temen gue belum gue gak percaya temen gue belum mati kalau kalau ini bener-bener ini lo tolong jawab tanyaan gue sekarang posisi lo dimana dibilang begini bang gue bingung Minah nangis ibu nangis orang diem nangis 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 Terima kasih.